Dari Surabaya, Kasal Laksamana TNI Yudho Margono meresmikan pembangunan serta perbaikan fasilitas perawatan personel. Faswat Per, TNI AL di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Kendari, dan Sorong, Papua. Peresmian dilaksanakan secara video konferensi dari Masjid Asalam Kewarmada 2 Surabaya. Jumat, tanggal 17 Juni tahun 2022, TNI AL melalui Lantama 5 Surabaya telah melaksanakan perbaikan Masjid Asalam yang merupakan fasilitas ibadah yang berada di tengah perumahan prajurit di Kewarmada 2 dan saat ini telah siap untuk digunakan kembali. Selain di Surabaya, secara daring Kasal meresmikan pembangunan Masjid Al-Mumin Pasmar 3 Sorong, Papua, serta pembangunan Masjid Anur di pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal, Kendari. Peresmian tersebut ditandai dengan pemukulan beduk dan penandatanganan prasasti oleh Laksamana TNI Yudo Margono didampingi sejumlah pejabat, pengguntingan pita oleh Ketua Umum Jala Senastri Nyonyafero Yudo Margono, serta peninjauan pada fasilitas masjid yang telah rampung melaksanakan perbaikan. Sebelumnya tadi kita sudah meresmikan tiga masjid, masjid di Surabaya, di Wamada 2, di Masjid Asalam, kemudian di Kedari, di Larar Kedari, di Masjid Anur, dan masjid di Sorong, yaitu di Pasmar 2 dan 3, yaitu Masjid Al-Muqnid. Ini semuanya semata-mata untuk prajurit, kesatuan prajurit, khususnya mereka belum memiliki sarana ibadah, ibadah yang sulit, sehingga kemarin kita membuatkan, kita memiliki sarana ibadah di langsung di Mako, khususnya yang di Sorong. Sarana ini mungkin kurang, sehingga saya tambah dengan sarana-sarana rahmat. Termasuk renovasi maupun bukan baru, rumah-rumah prajurit yang, rumah dinas, rumah dinas prajurit yang sudah tidak layak uni, yang sudah rusak, sehingga kita baru jambat. Termasuk kantor-kantor, kita lihat sendiri dengan masing-masing banyak sekali, yang kantor-kantor kita sudah tua, seperti tadi di Siksa Amir, kemudian di Juanda, dan juga sudah tua, sehingga perlu direnovasi. Jadi, saya kira semuanya untuk penangsungan administrasi, birokrasi, dan juga untuk kesehatan prajurit.